Saya kembali bergabung bersama kami dalam live event Pilkada Serentak 2018 memilih pemimpin negeri kali ini bersama saya Fitri Megantara. Dan saya Andi Rahmi kami juga akan terus menyajikan sejumlah data baik exit poll maupun quick count dari 4 lembaga survei yaitu dari Carta Politika, Indobarometer, SMRC, dan Index Indonesia. Ada 12 provinsi, 5 kota, dan 4 kabupaten yang akan kami sajikan datanya. Ya dan sementara itu total masuk ke sejumlah lembaga survei yang melakukan hasil quick count di Sulawesi Selatan sudah mencapai lebih dari 70 persen. Bagaimana situasi terkini dari Sulawesi Selatan kita akan segera bergabung bersama rekan-rekan ada Najlah Hilabi dari rumah pemenangan M. Nurdin Halid Abdullah Aziz Kahar Muzakar dan juga ada Zevanya Sara dari posko pemenangan M. Nurdin Abdullah Andi Sudirman Sulaiman dan Sabda Roleh dari rumah pemenangan Ihsan Yasin Limpo Andi Muzakar. Kita ke Najlah Hilabi terlebih dahulu. Najlah bagaimana kondisi di posko pemenangan Nurdin Halid pasca kemudian hasil quick count sudah terpampang? Ada posko lagi yakni adalah posko perhitungan real count. Real count yang dilakukan oleh tim dari pemenangan Nurdin Halid dan juga Aziz Kahar Muzakar. Nah untuk mengetahui pasca perhitungan quick count seperti apa saat ini di sebelah saya sudah ada pasangan calon tentunya calon kandidat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Halid. Pak ini quick count sudah berdatangan dan juga meski belum 100% tapi kira-kira menanggapinya Pak Nurdin seperti apa? Ya ini belum merupakan sebuah akhir dari seperjuangan saya. Ya, quick count adalah sesuatu juga yang harus kita pandang sebagai sesuatu yang bersifat ilmiah tetapi belum merupakan akhir perjuangan. Nah oleh karena itu yang paling menentukan bagi saya adalah real count yang sedang dilakukan oleh tim. Dan insya Allah kira-kira jam 9, jam 10 malam itu hasilnya kita bisa lihat. Karena kalau selisih quick count yang dipertontonkan sekarang itu bukan saya tidak percaya tapi sesuatu yang mengejutkan bagi saya karena satu bulan terakhir survei independen nasional itu mengunggulkan NHAC sekalipun memang saya juga menyadari bahwa satu bulan terakhir khususnya minggu-minggu terakhir ini berbagai intervensi demokrasi ada menteri yang mengancam bupati dari Golkar ya mengancam dengan berbagai macam cara untuk memenangkan daripada yang dia dukung kemudian ada cukong yang membawa dana yang luar biasa itu dan ini sudah beberapa yang ditangkap nah tentu ini akan kita proses secara hukum agar supaya suara rakyat itu adalah berdasarkan nurani mereka bukan karena cukong yang menghamburkan dananya dan ini kasat mata. Pak tentu ini kan menjadi dinamika pilkada tersendiri tapi seberapa akurat nanti hasil perhitungan real count dari tim Nurdin Halit dan juga Aziz Kahar? Kalau sampai saat ini ya memang baru kurang lebih 20% sore masuk kita unggul jauh dibanding dengan calon yang lain ini real countnya ya oleh karena itu nanti jam 9.10 malam akan kita lihat setelah real count ini 90% baru saya bisa mengambil sikap terhadap hasil pilkada ini. Baik Pak tentu kita akan menunggu sampai nanti malam ya memang jelas Fitri siapapun nantinya pemimpin yang akan memimpin Sulawesi Selatan diharapkan memang dapat membawa perubahan yang baik untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan menunggu hasilnya tentu untuk hari ini siapakah yang akan menjabat selama periode 2018 hingga 2023 di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Kembalikan dari studio Fitri. Ya perubahan yang lebih baik itu yang kita harapkan bersama ya Fitri ya. Dipersembahkan oleh Fitri. Ya perubahan yang lebih baik itu Terima kasih. Terima kasih.